Jelang Intermilan vs Juventus Rumah Paulo Dybala di Bobol Mali Jelang Intermilan vs Juventus Salah satu penggawa Bianconeri Yaitu Paulo Dybala mendapatkan kabar buruk Pasalnya rumahnya dilaporkan telah Di Bobol Mali dan Sang Perampok Sukses mencuri sejumlah barang berharga Milik Dybala Menurut laporan Dari Football Italia pada hari Sabtu Saat itu Dybala dan pacarnya Oriana Sabatini tidak sedang Berada di rumah Melihat kesempatan itu pencuri berhasil masuk Dan mengacak-ngacak seisi rumah Beruntung pencuri hanya berhasil membawa pulang Koleksi jam tangan milik bintang Juventus itu Lantaran aksinya ke pergok penjaga keamanan Namun Sang Pencuri berhasil lolos Dari sergapan penjaga keamanan Dibalas sendiri saat ini tengah menjalani perawatan Karena cedera yang diteritanya Pemain berusia 27 tahun itu Juga absen saat Bianconeri Ke Rusia untuk meladini Sanit SD Pettenburg Dalam lanjutan match J ketiga Liga JG 2021-2022 Pada laga tersebut Anak Asuma Sembilan Allegri berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0 Satu gol yang diciptakan oleh Dejan Kulusevki Membidik Bianconeri memimpin kelas men sementara grup H Liga Champion 2021-2022 Dengan koleksi 9 poin Sementara itu Kejadian yang dialami oleh Dybala bukan kali pertama penggawa Juventus mengalami perampokan Sebelumnya Rekan Dibala Weston McKennie Juga pernah mengalami perampokan di Turin, Italia Terlepas dari kabar buruk itu Dibala saat ini berusaha agar kondisi fit saat Juventus melawan Inter di pekan ke-9 Liga Italia 2021-2022 tersebut Laga yang dilangsungkan di Stadion Giuseppe Maiza Itu akan dihelat pada Senin 25 Oktober 2021 dini hari Juventus siap tampung Mimpi buruk Kapa di Chelsea segera berakhir Mimpi buruk Kapa Arisa Balaga Di Chelsea segera berakhir setelah Juventus Menyatakan siap menampung keeper termahal sepanjang masa itu Tergusur oleh Edward Mendy Kapa praktis hanya menjadi penghangat bangku cah dengan Chelsea Keeper berpas-paspanel itu bisa dikatakan merupakan pesakitan Chelsea Setelah hanya tampil dalam tiga pertandingan di semua kompetisi musim ini Padahal satu kapa ketika didatangkan oleh Chelsea dari Atletic Bilbao Sungguhlah mentereng Gladi keeper termahal sepanjang masa tersemat usai dirinya ditebus dengan mahar Senilai 72 juta pounds Blunder demi blunder serta inkonsistensi performa membuat Chelsea memutuskan Untuk mendatangkan Mendy dan membuat Kapa makin akrab dengan bangku cadangan Namun mimpi buruk itu dikabarkan bakal segera berakhir Laporan dari Vichajes menyebutkan jika Juventus tertarik memboyong Kepa Di bursa transfer musim panas mendatang Kepa berada di urutan teratas dalam daftar transfer Juventus Ia diproyeksikan untuk menjadi pengganti Wojcic Jensi yang saat ini merupakan keeper utama Bianconeri Juventus lantas menjadi jalan keluar Kepa dari mimpi buruk yang ia alami bersama Chelsea Mimpi buruk yang akan berkepanjangan Andai kata ia tetap memaksa bersaing dengan Mendy memperbutkan posisi utama di bawah Mizar Menilik performa Abik Mendy di bawah Mizar Thomas Dussel 100% diakini tak bakal mau kembali Menuju kepada Kepa untuk menjadi keeper utama Chelsea Hingga tulisan ini selesai dibuat Belum diketahui bagaimana skema transfer yang akan dipakai Juventus Untuk mendapatkan Kepa dari Chelsea Tinggalkan A9 Alessio Romagnoli menuju Juventus Kebersamaan A9 dan Alessio Romagnoli nampaknya akan berakhir di musim panas tahun 2022 Sangbek dilaporkan lebih cabut ke Juventus di tahun depan Romagnoli merupakan salah satu pemain veteran di lini pertahanan Milan Yang sudah memperkuat lini pertahanan Ildia Vororoso sejak tahun 2015 silam Saat ini Romagnoli memasuki tahun terakhirnya di sekuat Milan Namun beredar kabar bahwa Milan sedang mengupayakan untuk memperpanjang kontraknya Dilansir dari Calcio Mercato Milan kemungkinan gagal mempertahankan Romagnoli Sangbek dilaporkan akan cabut sebagai free agent di tahun 2022 Menurut laporan tersebut A9 gagal mencapai kata sepakat dengan Romagnoli Terkait kontrak barunya Sangbek menuntut gaji yang cukup besar di Milan Ia menginginkan bayaran 5 juta euro per musim selama membela Rosuderi Sementara keuangan Milan saat ini masih sangat terbatas Hingga mereka tidak sanggup memenuhi permintaan Sangbek Situasi ini dilaporkan membuat Romagnoli kemungkinan bakal dibaca ke rival Milan Juventus Si Nyonya tua dilaporkan butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka Melihat Romagnoli yang tersedia secara gratis membuat Juventus tertarik merekrutnya Juventus juga punya hubungan yang sangat baik dengan Mino Rayola selaku agen Romagnoli Sehingga ia siap membantu Sangbek pindah ke Juventus Menurut gosip yang beredar Romagnoli sangat ingin melanjutkan karirnya di AC Milan Ia bahkan dirumorkan siap berganti agen agar ia bisa bertahan di San Siro Edin Zeko sulit berhadapan dengan Giorgini Siellini Penyerang Inter Milan, Edin Zeko berbicara soal laga derby Italia Yang akan diadakan pada Senin Dini Hari Dimulai peluang Inter menang dan pengalaman yang berhadapan dengan Giorgini Siellini Setelah laga melawan Lazio di Steph Transpol di Liga Italia Ini Razuri harus kembali menjalani laga sulit melawan Juventus yang sedang dalam tren positif Zeko meyakini, laga nanti tentu saja tidak akan terlalu berpengaruh ke perebutan Scudetto Tapi akan sulit secara mental jika galah Anda tidak memenangkan gelar pada bulan Oktober atau November Inter dan Juventus mengetahuinya dengan baik Namun jika ada kehilangan poin sekarang akan sulit untuk pulih, ucap Zeko Saya mencinta gol pertama saya di Italia melawan Siellini Tetapi sulit untuk bermain melawanya Dia salah satu bag terbaik dalam 10 tahun terakhir Pada hari Minggu, saya bisa melakukannya tanpa gol Saya ingin menang bahkan tanpa mencetak gol Kita perlu menandai apakah yang bisa mereka lakukan dengan sangat baik Yaitu serangan balik Tim Inter ini adalah tim paling ofensif yang pernah saya mainkan Bersama dengan Manchester City, Aswan Roberto Mancini Kini penyerang dengan banyak pemain Tetapi kami kebobolan lebih banyak gol daripada yang seharusnya Itulah mengapa kami perlu berkembang Penampilan Zeko bersama Inter saat ini Membuat para fans benar-benar melupakan Romelu Lukaku Yang dijual ke Chelsea musim panas lalu Zeko sudah mencatatkan 7 gol dari 11 laga Lukaku, dia membuat hal yang paling penting disini Dan Inter harus berterima kasih padanya Kata pemain berusia 35 tahun ini Dia membawa skudeto bersama Antonio Conte Dan kemudian dia membuat pilihan Sejujurnya saya selalu melihat ke depan Saya disini di Inter untuk menang Tetapi itu tidak pernah mudah Jika Inter mempertahankan Conte dan Lukaku Dan pemain yang sama tahun lalu Mereka tidak akan yakin untuk memenangkan gelar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!